Tanya jawab Terkait dengan pendidikan kepada anak-anak kita, maka tentunya kita katakan bahwa kalimat Al-Quran yang Allah SWT firmankan itu akan menyentuh hati semua kalangan. Artinya setelah kita terjemahkan Al-Quran dengan baik dan kita sampaikan dengan baik, itu sudah sangat cukup menggugah hati siapapun, hata sekalipun anak-anak. Hanya saja kenapa, sebagaimana dalam pertanyaan, kenapa anak-anak lebih percaya dengan cerita-cerita, mungkin kita katakan fiksi yang tidak benar, kemudian dongeng-dongeng yang tidak benar, kenapa lebih mudah bagi mereka untuk bisa menangkap dan memaham itu dibandingkan cerita yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran. Maka jawabannya tidak dan tidak bukan adalah karena kurangnya kita menyampaikan kepada mereka. Artinya mungkin yang mereka lihat, yang mereka dengar hari-hari adalah cerita-cerita dongeng itu, cerita-cerita yang tidak benar itu. Mungkin kalau presentasinya atau perbandingannya kita katakan, dalam satu bulan dibacakan kepada cerita Nabi Musa, cerita para Nabi itu, cerita para ummahatul mu'minin, istri-istri Nabi, cerita tentang sahabat-sahabat wanita-wanita Rasulullah, sahabat-sahabat lelaki Rasulullah, itu mungkin dalam satu bulan kita ceritakan dua kali. Tapi cerita-cerita dongeng tersebut, cerita fiksi, mungkin dia baca, dia dengar, dan dia lihat setiap hari. Wajar kan? Yang terkesan, yang berpengaruh di hati mereka, dalam kehidupan mereka, adalah sesuatu yang sering mereka saksikan dan sering mereka lihat. Jika seandainya sering kita sampaikan, presentasinya samalah, misalnya kita katakan 50-50. Artinya anak-anak kita itu sering melihat film-film seperti itu. Cerita-cerita dongeng yang tidak benar misalnya. Kemudian kita juga sering sampaikan Al-Quran tentang cerita-cerita Nabi dan sebagainya. Saya yakin cerita para Nabi dalam Al-Quran jauh lebih berpengaruh kepada diri daripada cerita yang lainnya. Apalagi kalau seandainya yang terbesar, presentasinya adalah cerita Al-Quran yang kita sampaikan kepada generasi kita, tentunya jauh lebih berpengaruh. Coba bahasa mungkin sebagian ibu-ibu yang kita sering dengar, dongeng sebelum tidur. Ya, dongeng sebelum tidur. Kenapa harus pilih dongeng? Sebelum tidur diulang. Kalau di anak laki-laki, ceritakan kepadanya tentang para sahabat-sahabat Rasulullah, ceritakan kepadanya tentang para Nabi-Nabi Allah T.W.T. Kalau di anak perempuan, ceritakan tentang wanita-wanita salih dalam Al-Quran. Ceritakan kepada tentang para sahabat-sahabat wanita Rasulullah SAW. Sering disampaikan, nisai ini jauh lebih berpengaruh. Karena firman Allah dan sabda Nabi kita yang mulia SAW memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh cerita atau kalimat yang lain. Firman Allah mu'jizat. Dia bisa menembus hati semua kalangan. Sedangkan sabda Rasulullah SAW dikatakan oleh Nabi Jawami'ul Kalim. Salah satu mu'jizat yang dimiliki oleh Nabi SAW. Ini kata-kata yang pendek akan memiliki makna yang sangat agung. Artinya sabda Nabi SAW itu kalau dibaca dan didengar, itu akan berpengaruh dan bisa merubah karakter dan tabiat seseorang menjadi yang jauh lebih baik. Maka masalahnya hanya terletak pada sejauh mana kita menceritakan cerita Nabi. Itu kepada anak-anak kita. Kepada generasi kita. Makanya tentunya yang sering dilihat dan sering didengar, sering disaksikan oleh mereka, ini yang berpengaruh. Itu pasti. Jangankan mereka, kita juga seperti itu. Coba lah para akhwat sering membaca komik misalnya. Tinggalkan Al-Quran. Walaupun ini bukan saran sebenarnya, tapi ini bukti nyata. Anti sering baca cerita-cerita fiksi, dan anti tinggalkan Al-Quran selama tiga bulan. Apa yang akan kita rasakan di hati kita? Apa yang kita rasakan di hati kita? Jauh perbedaannya. Maka intinya itu terletak pada apa? Sejauh mana kita sering menyampaikan cerita itu kepada mereka, dan sejauh mana mereka sering mendengar dan menyaksikan apa yang kebalikan daripada itu. Sekarang musibah luar biasa memang. Ya kita saksikan karena media ini. Mungkin anak-anak kita tidak membaca dan tidak mendengar, tidak melihat apa yang dilihat di media-media sekarang, kecuali mungkin di saat sudah tidur. Maka usahakan, arahkan mereka untuk sering mendengar, sering membaca cerita-cerita dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan tugas yang kita katakan jauh lebih berat sebenarnya terletak pada pundak seorang ibu. Sehingga benar yang dikatakan oleh sebagian ahli syair, Ibu itu hakikannya adalah sekolah, lembaga pendidikan. Jadi kalau seorang wanita itu sudah disiapkan, menjadi wanita yang salihah, wanita yang bisa menyampaikan, wanita yang bisa mendidik, maka generasi terbaik itu akan lahir. Ya, generasi terbaik akan lahir. Maka seorang wanita itu hendaknya jauh lebih semangat untuk menentu ilmu, untuk belajar dari laki-laki. Seharusnya seperti itu, walaupun mungkin porsi tugas laki-laki di satu sisi jauh lebih berat. Tapi untuk keanak, ini wanita sebagai penentu. Maka wanita, kalau kita kaitkan dengan pertanyaan ini, hendaknya menguasai sedikit banyak tentang kisah. Karena pendidikan dengan menggunakan kisah merupakan sarana pendidikan terbaik di masa kanak-kanak. Berceritalah kepada mereka sebelum tidur. Berceritalah kepada mereka tak kala istilah cerita-cerita baik tentang Nabi, tentang orang-orang salih yang memotivasi mereka. Yang memotivasi mereka. Jadi, intinya Wallahu ta'ala alam, kembali kita tegaskan, terletak pada sejauh mana presentasi mereka mendengar cerita-cerita binatang-binatang yang tadi disebutkan dengan cerita para Nabi-Nabi dan Rasul. Kalau yang terbesar adalah mendengar dan membaca cerita Nabi, InsyaAllah pengaruhnya itu tidak dirakuan lagi akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Wallahu ta'ala alam. Nah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.